Intro Halo, halo, halo apa kabar? Baik, baik kita siap belajar Selamat pagi muridku apa kabar? Selamat pagi muridku apa kabar? Belajar dari rumah bersama mama papa Hati senang tetap riang gembira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 kota Surabaya Apa kabar pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya? Punanda doakan semoga semuanya sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Untuk yang sedang sakit, ibu doakan semoga lekas sembuh ya Semoga bisa beraktifitas kembali seperti sedia kalah Nah kembali lagi di program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anakku semuanya Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang Maka dari itu izinkanlah diri ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama ibu paramananda hutama putri Sehari-hari ibu mengajar di SDN Wanakusumo 4 Surabaya Anak-anak semua bisa memanggil ibu bunanda Nah hari ini ibu sangat senang sekali Karena hari ini ibu tidak sendirian Ibu ditemani oleh anak-anak hebat kelas 2 Halo anak-anak yang di rumah Halo Halo dengar suaranya ibu Halo Lampaikan tangannya Lampaikan tangan Oke siap Oke hebat Bisa mengikuti ya hari ini ya Kalau bunanda bilang kelas 2 Jawabnya hebat 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 gitu ya Siap Kelas 2 hebat 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 Satu dua tiga Kelas 2 Hebat 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 Oke terima kasih anak-anak Nah hari ini kita akan belajar lingkungan sehat di sekitar rumah Ini ada pada buku tema 4 Anak-anak disiapkan buku tema 4 nya ya Ayo disiapkan buku tema 4 nya Disiapkan juga buku tulisnya Nanti kalau misalnya ada hal-hal penting kalian catat Jangan lupa pensil dan penghapusnya juga disiapkan Oke Baik anak-anak Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua Baik kita sikap berdoa dulu Ayo anak-anakku Sikap berdoa sayang Ayo Sikap berdoa Duduk yang baik Oke Ada yang mau memimpin doa hari ini Siapa yang mau memimpin doa Ada yang mau memimpin doa Oke Sepertinya ada yang mau memimpin doa Risma ya Zahra Zahra mau memimpin doa Oke Coba Zahra pimpin doa hari ini Risma al-Zahra Kepala Zahra Yang mau memimpin doa hari ini Sudah 電話 Wak Duga Yang mau memimpin doa hari ini Duga Yang mau memimpin doa hari ini Aku Que Yang mau memimpin doa hari ini Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Lingkungan sehat di sekitar rumah. Oke, baik. Next. Oke, lingkungan sehat di sekitar rumah. Anak-anak, bunanda mempunyai gambar. Gambarnya ini ada dua. Yaitu ada lingkungan yang sehat dan ada lingkungan yang tidak sehat. Nah, anak-anak bisa dilihat ya. Seperti ini, ini adalah lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, bisa dilihat anak-anakku semua di lingkungan sehat. Lingkungan sehat ini ciri-cirinya bagaimana ya? Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri lingkungan sehat dari gambar ini? Apa ya? Apa ya ciri-cirinya lingkungan sehat bisa dilihat dari gambar? Bersih, ibu. Oke, ada lagi? Bersih. Iya, tidak ada sampah. Nah, kalau lingkungan yang tidak sehat bagaimana? Kalau lingkungan yang tidak sehat, bisa dilihat? Kalau lingkungan yang tidak sehat, ini gambarnya lingkungan yang tidak sehat. Nah, kotor, sampahnya berserakan, tanamannya layu. Lalu, setelah itu kaca-kacanya juga berdebu. Begitu ya, anak-anak? Oke. Next, lingkungan rumah yang sehat. Nah, lingkungan rumah yang sehat itu yang seperti apa sih, ibu? Lingkungan rumah yang sehat itu lingkungan rumah yang rapi, indah, dan bersih. Sehingga membuat kita bebas dari penyakit. Jadi, kalau lingkungan rumah anak-anak di rumah sehat, maka anak-anak akan terhindar dari penyakit. Nah, ciri-ciri rumah yang bersih. Ciri-ciri rumah yang bersih, yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Baik, tidak ada sampah yang berserakan, maksudnya di sini adalah sampah-sampah yang ada di rumah disatukan. Yaitu dibuang di tempatnya, yaitu di pong sampah. Lalu, setelah itu halaman rumah indah dan asri. Jadi, rumah yang bersih itu halamannya asri. Kenapa? Karena tanamannya tumbuh subur, dirawat, disiram, diberi puku, seperti itu. Lanjut lagi yang ketiga, bahwa rumah terasa aman dan nyaman. Jadi, jika rumahmu bersih, pasti rumahmu itu terasa aman dan nyaman. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat adalah peralatan rumah tangga rapi. Jadi, perabotan-perabotan itu ditata dengan baik, ditata dengan rapi. Setelah selesai dipakai, ditaruh kembali di tempatnya. Dan ada jendela serta ventilasi udara. Ini sangat penting sekali. Kalau jendela itu gunanya agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Sedangkan ventilasi udara itu berguna sekali agar dapat pertukaran udara. Jadi, udara dapat bebas bertukar masuk. Sehingga rumah kalian ini tidak pengap. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa kebersihan pangkal dari kesehatan. Otomatis rumah yang bersih membuat tubuh kita menjadi sehat. Rumah yang bersih juga membuat kita menjadi nyaman. Nah, bersih itu artinya bebas dari kotoran. Sedangkan sehat itu bebas dari penyakit. Ingat-ingat ya, kalau bersih tadi bebas dari kotoran. Iya, pintar sekali. Kalau sehat berarti bebas dari penyakit. Oke anak-anak, jangan kemana-mana ya. Tetap ada di channel ini karena ada yang akan lewat. Tetap di program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahidi, Kepala Perwakilan SKK Migas, Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-76. Semoga masyarakat Jawa Timur semakin sejahtera, unggul, dan berahak. Jawa Timur, mandiri dan berdaya saing. Jawa Timur, mandiri dan berdaya saing. Makers by night, you may visit to where we stay. But our real place is where passion burns eternally. Honda City Hatchback RS, elevate your mood. Ya, kembali lagi di program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, tadi kan kita sudah mengamati gambar mengenai lingkungan rumah yang bersih dan lingkungan rumah yang tidak bersih. Nah, anak-anak ini ada gambar lagi. Di sini ada keluarga dari Dayu. Apa ya yang sedang dia lakukan? Kira-kira apa ini ya yang sedang dia lakukan? Dayu dan keluarganya sedang apa ini ya? Oke, ini ada ayahnya. Ayahnya ini sedang mengelap kaca. Kemudian ada kakaknya. Kakaknya sedang mengelap meja. Ibu Dayu sedang mengepel. Sedangkan Dayu sendiri sedang membersihkan perabot rumah tangga. Jadi, dia membersihkan lemari. Nah, pigora-pigora juga dia bersihkan. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan menjaga kebersihan. Rumah adalah tempat tinggal kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihannya. Nah, kebersihan rumah merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, oke, bunanda di sini mempunyai teman. Ini teman bunanda. Apa ini namanya? Oke, ini lebah. Betul sekali. Yang ini ada semut. Nah, ini ada lebah dan semut. Mereka akan melakukan percakapan. Lebah datang ke rumah semut. Hai semut, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan rumahmu? Agar rumahku bersih dan sehat. Mengapa rumah harus terlihat bersih dan sehat? Agar terlihat rapi dan kita terhindar dari penyakit. Wah, makasih semut. Aku harus pulang dulu. Aku ingin rumahku juga bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, itu tadi adalah percakapan antara lebah dan semut. Semut mengatakan bahwa kebersihan rumah itu melupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi, anak-anak, kebersihan rumah itu tidak hanya tanggung jawab dari ayah saja. Tidak hanya tanggung jawab dari ibu. Tidak hanya tanggung jawab dari kakak, adik, atau kamu saja. Kebersihan rumah itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Jadi, harus dijaga kebersihannya bersama-sama. Baik, ini adalah lingkungan rumah yang tidak sehat. Tadi sudah ada yang mengatakan bahwa, Bu, ciri-ciri lingkungan rumah yang tidak sehat itu halamannya kotor, Bu. Banyak sekali sampah berserakan. Tanamannya layu. Kaca-kacanya ini berdebu-bubuk kotor, tidak pernah dibersihkan. Jangan sampai rumah kalian seperti ini ya, anak-anak. Lingkungan rumah yang tidak sehat itu mudah mendatangkan berbagai macam penyakit. Nah, ciri-cirinya adalah tadi, seperti tadi ya, Sampahnya berserakan, ditaruh di mana-mana. Nah, itu tidak baik. Setelah selesai, membuang sampah harus di tempatnya. Yang disebut tong sampah. Peralatan rumah berantakan. Nah, ini rumah ini perabotannya juga harus ditata dengan baik. Setelah selesai juga harus dirapikan kembali. Agar peralatan rumah tidak berantakan. Halaman rumahnya kumuh, gersang, kotor. Tanaman-tanaman tidak pernah disiram. Tidak pernah diberi pupuk. Otomatis tanamannya layu. Ini adalah ciri-ciri rumah yang tidak sehat. Bunanda yakin rumah kalian tidak seperti ini. Karena kalian anak-anak hebat yang selalu menjaga kebersihan. Dan juga ciri-ciri rumah yang tidak sehat adalah tidak ada jendela dan ventilasi udara. Oke. Waduh, sepertinya ini mulai bosan ya. Bunanda mempunyai lagu. Lagunya ini berjudul Membuang Sampah. Ciptaan A.T. Mahmud. Oke, anak-anak kita akan menyanyi bersama-sama. Bisa berdiri semuanya. Ikuti gerakan dari Bunanda. Ayo yang di rumah berdiri. Siap, hebat. Ayo itu sudah berdiri. Hebat anak-anak. Ayo berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama. Oke. Oke, siap. Sudah siap anak kelas 2. Ayo berdiri yuk. Oke, hebat. Kita menyanyi ya. Ini lagunya. Berjudul Membuang Sampah. Ciptaan A.T. Mahmud. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ikuti gerakan dari Bunanda. Yuk, satu, dua, tiga. Jangan membuang sampah Di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sampu dan bersihkan Buang di tempatnya Sampu dan bersihkan Buang di tempatnya Yuk, sekali lagi Hebat Hebat Yuk, sekali lagi ya Ikuti gerakan guru ya Yang di rumah berdiri Jangan membuang sampah Di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Satu dan bersihkan Buang di tempatnya Satu dan bersihkan Buang di tempatnya Oke, terima kasih Hebat sekali Anak-anak sudah mengikuti gerakan Bunanda dengan baik Kelas dua Jawabannya apa tadi? Hebat, hebat, hebat Kelas dua Kelas dua Hebat, hebat, hebat Terima kasih Nah, itu tadi adalah lirik lagu dari Membuang Sampah Bahwa membuang sampah tidak boleh di mana-mana Harus disapu dan dibuang di tempatnya Oke anak-anak, jangan kemana-mana Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya Ada pariwara yang mau hadir nih Tetap di program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Selamat datang di era virtual Seminar virtual Meeting group virtual Gathering sales virtual Wedding virtual dan wisuda virtual Semua didukung dengan multisosial media platform streaming Kualitas high definition camera Teknik broadcast profesional Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami Ya kembali lagi di program kesayangan kita Kita belajar dari rumah bersama guruku Nah, anak-anak Tadi kita sudah belajar banyak sekali Ada lingkungan rumah yang sehat Lingkungan rumah yang tidak sehat Kita tadi sudah mendengarkan percakapan antara lebah dan semut Juga kita tadi sudah menyanyi bersama Tentang membuang sampah ciptaan A.T. Mahmud Oke, kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya Bunanda, memang kalau seandainya kita membuang sampah Atau menjaga lingkungan kita agar tetap sehat Apa sih bu manfaatnya? Bisa dilihat di layar kalian bahwa Manfaat rumah bersih dan sehat adalah yang pertama Menghalau penyebaran penyakit Nah, anak-anak jika rumah kalian bersih Maka tidak akan ada yang namanya nyamuk Nyamuk-nyamuk itu juga takut tinggal di rumahmu Karena lingkungan rumahnya itu bersih Lalu setelah itu mencegah berkumpulnya tikus dan serangga Nah, kalau lingkungan rumah kita bersih Itu tidak ada tikus, tidak ada serangga Seandainya kalian makan Makannya sisa terjatuh Apa yang terjadi? Pasti akan ada banyak semut Nah, tapi kalau kalian menjaga rumah Supaya tetap bersih Kotoran-kotoran itu dibersihkan Maka tidak akan ada tikus dan serangga Lalu juga mengurangi resiko alergi Ada orang yang mempunyai alergi debu Nah, kalau alergi debu itu Biasanya karena rumahnya kotor Tapi kalau rumahnya bersih Tidak ada debu Maka tidak akan ada resiko alergi Jadi berkurang resiko alergi itu Dan juga dapat mengurangi stres Nah, kalau lingkungan rumahnya bersih Maka orang yang tinggal di dalamnya itu Akan terasa aman, nyaman Belajar pun semangat Prestasi belajar juga akan semakin menaik Nah, maka dari itu Jaga rumah kalian agar tetap bersih dan sehat Oke Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan rumah Yang pertama membersihkan halaman rumah Jadi halaman rumahnya ini disapu Selokannya juga dibersihkan Jika ada sampah diambil Supaya selokannya ini tidak tersumbat Nanti akan menjadi sarang menyamuk Lalu juga membersihkan rumput yang mengganggu tanaman Rumput-rumput liar dicabut Supaya tanaman hias kita dapat tumbuh dengan baik Mengumpulkan dan membuang sampah pada tempatnya Ya, ini yang keempat Lanjut lagi Yang kedua Ini adalah yang bisa kalian lakukan setiap hari Yang pertama adalah menyapu Pagi hari dan sore hari disapu Lalu mungkin bisa dipel Lantainya dipel yang kotor itu Kemudian membersihkan langit-langit rumah Jika ada sarang laba-laba Kalian bersihkan Nah, ini yang ketiga Menguras kamar mandi secara teratur Nah, ini yang dilakukan oleh ayahnya Dayu Dia sedang menguras kamar mandi Supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk Airnya itu tidak dibiarkan menggenang Begitu saja Tapi tetap harus dibersihkan Ember-ember tempat penampungan juga harus ditutup Agar nyamuk tidak bersarang Seperti itu Nah, oke kita tiba di kesimpulan Tapi sebelum kesimpulan Mungkin ada yang mau bertanya di rumah Siapa yang ingin bertanya Mungkin ada yang mau bertanya Silahkan Zara, Bu Zara mau tanya Monggo, ayo Zara mau tanya Apa saya mau bertanya Oke, Zara mana? Apa jadinya Kalau kita malas membersihkan rumah? Oh, apa jadinya Kalau kita malas membersihkan rumah? Kalau malas membersihkan rumah Jadinya rumahnya kotor Belajar juga tidak bisa nyaman sayang Prestasi belajarnya juga akan turun Baunya, bau rumahnya itu pengat Nanti bisa terkena penyakit juga Biasanya ada penyakit demam berdara Kalau kalian malas membersihkannya Nah, karena nyamuknya itu bersarang di genangan-genangan air Maka dari itu Zara dan teman-teman yang ada di rumah Di kota Surabaya harus membersihkan rumah Supaya tidak Apa? Tidak sakit Nah, oke anak-anak kita tiba di kesimpulan Yang pertama, lingkungan rumah yang sehat adalah lingkungan rumah yang rapi, indah dan bersih Sehingga membuat kita terhindar dari penyakit Yang kedua, rumah yang bersih membuat tubuh kita menjadi sehat Ingat, bersih artinya bebas dari kotoran Sedangkan sehat artinya bebas dari penyakit Yang ketiga, kebersihan rumah Tanggung jawab kita bersama Seluruh anggota keluarga yang ada di rumah Bertanggung jawab atas kebersihan rumahnya Baik, ini tugas yang pertama Silahkan boleh di foto Boleh di screenshot Nah, ini tugasnya Bisa dilihat gambarnya itu Nah, tugas yang pertama Soalnya adalah berdasarkan gambar di samping Sebutkan ciri-ciri rumah yang sehat Rumah yang bersih Nah, ini dilihat Rumah yang bersih dan sehat Itu ciri-cirinya seperti apa ya Lalu setelah itu Menurutmu Bagaimana cara menjaga rumah agar tetap bersih Nah, ini kalian kerjakan di bukunya Lalu tugas yang kedua Bunanda ingin anak-anak beraksi Hari ini anak-anak harus beraksi Di rumahnya masing-masing Untuk membersihkan rumah Nah, lakukan kegiatan menjaga kebersihan rumah Kalian bisa mengajak mama Mengajak papa Mengajak kakak, adik, atau saudara yang ada di rumah Dokumentasikan foto kalian pada saat membersihkan rumah Oke Baik, anak-anak Ternyata kita sudah selesai materinya Nah, anak-anak tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya sayang ya Oke, menjaga protokol kesehatan dengan 5 M Yang pertama Mencuci tangan Memakai masker Lalu Menjaga jarak Menghidari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Terima kasih anak-anak hebat kelas 2 Kelas 2 Jawabnya gimana? Kelas 2 Kelas 2 Hebat 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 Oke Jangan lupa dikerjakan tugasnya pada pagi hari ini Dan kalian kumpulkan di wali kelas masing-masing Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Selamat datang di era virtual